Sebenarnya ada beberapa permasalahan Yang pertama beramal ibadah agar orang lain mendoakan kita boleh tidak Yang kedua adalah beramal ibadah terhadap orang miskin, kemudian dan anak yatim Apakah seperti itu? Ini poin pertama, semestinya saat menentuni anak yatim dia murni hanya karena Allah Bukan karena ada hajat duniawi lalu dia kumpulkan anak yatimnya Kemudian dia kasih hadiah, dia santuni dan setelah itu dia minta anak yatim agar mendoakan hajat dia tersebut Ini namanya minta pamrih dari amalnya Saya sedang tidak membicarakan beramal terhadap anak yatim Saya sedang membicarakan minta pamrih dari amal terhadap anak yatim Khawatirnya perbuatan menyantuni anak yatim dengan imbalan agar anak yatimnya nanti mendoakan dia Maka ini khawatirnya dia tidak murni Niatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah Menyantuni anak yatim sangat baik Amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam Bahkan disebut sebagai mujahid di jalan Allah Maka tetapi jangan sampai menyantuni tersebut ada udang dibalik batunya Murni hanya ingin menyantuni anak yatim Kemudian perkala yang kedua Apakah dibenarkan meminta didoakan oleh orang yang kita bantu? Jawabannya adalah Lebih baik Saat dia Membantu orang lain Maka dia berdoa kepada Allah Dengan Bertawassul Dengan amal soleh yang sudah dia kerjakan tersebut Ya Allah Saya sudah menyantuni anak yatim Mudahkan urusan saya Ya Allah Saya sudah memberikan makan kepada fakir miskin Mudahkan Urusan ekonomi saya Ini boleh Dan ini termasuk daripada Pengamalan di dalam ayat Al-Quran Rabbana innana amanna Faghfirullah Ya Allah kami telah beriman Ampuni dosa kami Ya Allah kami telah bernyantuni anak yatim Mudahkan rezeki kami Boleh Jangan sampai mintanya kepada anak yatim Karena anak yatim ketika kita santuni Lalu kita minta mereka mendoakan kita Maka itu berarti ada nilai pamrih yang kita inginkan Permasalahan ketiga yang patut diperhatikan Apakah Doa anak yatim selalu dikabulkan Anak yatim layaknya Anak-anak lainnya Dan dari kaum muslimin Kadang doanya dikabulkan Kadang doanya tidak dikabulkan Sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton